Oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi ya mau bahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia dan disini pun saya akan membahas 2 update terbaru ya mengenai pemain yang saat ini berada di luar negeri ya memang ada beberapa pemain Timnas Indonesia yang saat ini potensinya sangatlah bagus ya seperti Ivar Cener, Rafael Sruik dan juga beberapa pemain lainnya tetapi itu adalah pemain yang memang sering diekspos oleh media mengenai kabar terbarunya tetapi saya melihat ini memang bisa menjadi referensi nantinya bagi Timnas U23 ataupun Timnas U19 untuk memanggil dirinya nah ini adalah pemain yang saat ini bermain di PSG ya bahkan dirinya baru-baru ini tembus ya di PSG U19 dia adalah pemain asli Indonesia dan juga disini saya akan membahas mengenai sosok Ivar Cener yang memang belum sama sekali tampil di Jong FC Utreh nah ada apa ini saya akan membahas tentang mengenai 2 kabar tersebut jangan lupa untuk membantu channel ini silahkan tekan tombol like-nya, komen dan juga subscribe serta tekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya nah disini pun langsung saja ya saya akan membahas mengenai pemain Indonesia yang tembus PSG U19 ya sebenarnya ada 2 nama yakni Diego Sinatria dan juga Samuel Sinatria dengan nama ini pun kalian sudah tidak asing sebenarnya dia anak siapa ya dia adalah anak dari salah satu artis Indonesia Darius Sinatria nah kedua pemain ini atau dua pemain Indonesia ini saat ini memang berada di Akademi PSG yang satunya adiknya yakni Diego Sinatria itu di U16 ya karena usianya juga 16 tahun dirinya pun juga berhasil menjadi kapten di sana dan kakaknya Samuel Sinatria ini memang mengejutkan berhasil menembus tim utama ya di PSG U19 bahkan dirinya pun juga di 2 pertandingan terakhir mencetak 3 gol di laga pertama melawan salah satu tim lokal dia juga berhasil mencetak 1 gol guna di laga kedua dia mencetak 2 gol dan juga 1 asis sehingga dirinya pun permanen dipromosikan di PSG U19 nah yang menjadi pertanyaan mungkin seperti ini bukan berarti saya ingin memanaskan suasana ataupun sebagainya ya karena saya melihat memang ini realistis saja apa yang menjadi kenyataan ya kita ketahui Samuel Sinatria dia rela datang ke Indonesia untuk mengikuti seleksi di Piala Dunia U17 bahkan Samuel Sinatria pun dari 100 peserta itu dia masuk ke 50 ya 50 peserta terbaik dan kita ketahui pada seleksi saat melawan Barcelona Jovanil dia pun juga ditampilkan secara umum gaya permainannya itu memang menunjukkan dia striker ya dan kita butuh sekali striker bukan hanya bagaimana nanti di tim kompetisi ataupun di usia U19 tim Nas tetapi juga di U23 dan sebagainya apalagi saat ini Samuel Sinatria usianya juga masih relatif muda 16 tahun juga dan dirinya pun juga memiliki pengalaman yang sangat bagus tetapi dia dicoret di tim Nas U17 nah ini berbanding terbalik dengan nasibnya di Paris ya atau di Perancis dia melihat bahwa peluang dirinya untuk bisa masuk di PSG juga terbuka lebar jika dirinya konsisten bersama tim PSG U19 ini dengan penampilannya sangat bagus kemudian bagaimana dirinya juga di PSG U19 ini selalu menjadi starter artinya bukan berarti saya meninggikan pemain ini ya tetapi saya melihat bahwa pemain ini punya potensi kedepannya dan ya walaupun ya inilah yang kemarin juga pernah saya katakan ketika dia tidak lolos seleksi tim Nas ya artinya dia juga akan memiliki motivasi lebih atau motivasi tinggi untuk berkembang lebih baik lagi apa yang menjadi kekurangan itu dia akan kembangkan dan menurut saya ini menjadi hasil yang sangat maksimal walaupun usianya masih 16 tahun menginjak 17 dia mampu tembus di tim utama PSG U19 ya ini menjadi hal yang sangat luar biasa karena jarang sekali pemain asli Indonesia ya yang memang bisa tembus di level tersebut ya kita doakan saja semoga ini menjadi kiprah yang baik bagi Lionel Sinatria dan kedepannya baik itu tim U21 atau tim Nas U23 atau bahkan senior itu bisa mencobanya seperti itu karena tidak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola ini pemain yang awalnya hanya standar-standar saja atau pemain biasa bisa menjadi pemain luar biasa sosok Ricky Kamboya sudah bisa menjadi contoh menjadi pemain biasa di Tarkam kemudian ikut SSB kemudian dirinya dikontrak oleh PSIM Mojokerto ya kalau tidak salah kemudian dia pindah ke PSS Leman dikontrak bersebaya dan dikontraversif sehingga dirinya bisa selalu tampil maksimal juga di tim Nas Indonesia begitu pun dengan pemain-pemain lainnya ya oke kemudian yang selanjutnya disini saya akan membahas semangat sosok Ivar Jenner semenjak kepulangannya dari Indonesia ke Belanda ya saya melihat Ivar Jenner ini ya saya tidak tahu apa yang terjadi di sana di internal FC Utrecht dan sebagainya saat ini FC Utrecht ya terkhusus di zone FC Utrecht itu berada di peringkat 16 ya 2 terbawah dari degradasi nantinya dan ini memang menjadi masalah serius ada apa sebenarnya dengan zone FC Utrecht tetapi saya melihat bagaimana kemampuan dirinya di tim Nas Indonesia dan dirinya pun bisa dibilang dalam 2 laga itu bisa menjadi man of the match ternyata 2 laga di FC Utrecht yang FC Utrecht dia tidak diturunkan sama sekali teman-teman nah ini menjadi indikasi sebenarnya apa yang terjadi dengan Ivar Jenner kalau untuk masalah cedera tentu tidak ada sama sekali riwayat cedera dari Ivar Jenner ketika membela tim Nas dan tidak ada sama sekali ya faktor-faktor lain dan bahkan Ivar Jenner di musim ini bersama Young FC Utrecht ini masih 3 kali penampilan sisanya tidak di bawah dan juga menjadi pemain cadangan nah ini mengindikasikan sebenarnya belum tentu Ivar Jenner ini bagus di tim Nas dan juga bisa berkontribusi di klub nah belum tentu juga bagus di klub juga mampu memiliki kontribusi di tim Nas tetapi ketika Sintai yang memegang semua pemain ini pasti memiliki kontribusi yang sangat bagus artinya disini saya melihat bukan berarti saya menyalahkan Ivar Jenner yang menurun performanya di klub tetapi strategi dan juga taktik pelatih untuk 2 pertandingan terakhir yang tidak memasukkan Ivar Jenner itu memang berpengaruh besar terhadap bagaimana perkembangan Ivar Jenner yang berharap kedepannya pelatih dari Young FC Utrecht ini mampu menurunkan Ivar Jenner sebagai jam terbangnya dan juga sebagai pengalaman dirinya apalagi dirinya juga di kontra jengah panjang hingga 2026 nah ini bisa menjadi pembuktian kedepannya apakah sosok Ivar Jenner ini mampu bertahan di FC Utrecht atau dipinjamkan di klub lain nah ini memang menjadi potensi yang sangat bagus sebenarnya untuk sosok Ivar Jenner dan ya kita tidak tahu apa yang terjadi saat ini mungkin ya yang bisa menjawab adalah bagaimana pelatih itu sendiri saat konferensi harus mengenai keadaan dari sosok Ivar Jenner tapi kita harus berperasaan kebaik semoga saja tidak ada apa-apa ataupun tidak ada masalah atau tidak ada diskriminasi dari pihak-pihak Belanda atau orang-orang Belanda kepada Indonesia kepada pemain-pemain Indonesia karena saya melihat kurun waktu 3 tahun terakhir Ivar Jenner ini menjadi pemain penting ya mengapa saya bilang pemain penting karena dia memang asli Akademi Utrecht kemudian dirinya juga beberapa waktu lalu dipromosikan di Utrecht Senior dan ini memang menjadi pembuktian bagi Ivar Jenner bahwa dirinya itu mampu bersaing ya semoga saja dua laga ini ini hanya menjadi evaluasi bagi Ivar Jenner dan di laga selanjutnya Ivar Jenner mampu untuk bisa menjadi starting dan bermain seperti semula nah bagaimana menurut kalian teman-teman dengan dua kabar ini Samuel Sinatria dan juga Ivar Jenner apakah kalian yakin potensi timnas kedepannya untuk pemain-pemain muda ini bisa selalu berkembang di Eropa silahkan kalian tulis di kolom komentar selamat menikmati